adalah sebuah teori di 2016 itu Fakultas Hukum khususnya saya sebagai salah satu dosen yang mengembangkan ilmu hukum adalah sebuah pemahaman terhadap hukum yang digunakan tidak hanya sebagai instrumen pengatur, pencegah penegak tapi yang lebih penting adalah mempromisi kebenaran dan keadilan juga hukum harus berfungsi memelihara dan menuju tinggi martabat atau harga di manusia bangsa liga maupun kehormatan suatu agama disitu letak kunci teori hukum inklusif should protect the existence of the religious rights secara eksplisif teori hukum inklusif ini melakukan perlawanan teori terhadap teori hukum positifisme terhadap hukum-hukum yang mendasarkan pada hukum itu proyek manusia produk yang hanya memihak kepada aturan dan mereka menjauhkan dari nilai etika nilai kebenaran dan nilai keadaan itu positifisme berpikir positifisme berpikir hukum yang pure belajar dari hukum untuk hukum seperti kita orang bertanya jeruk makan jeruk jeruk mengembangkan jeruk jeruk mengembangkan apel apel mengembangkan durian itu namanya inklusif dan ini adalah yang disebut dengan the only new collective world new order datangan dunia berlalu itu adalah kreativitas amalgamation itu jadi pikiran hukum saya adalah tentu anda ini pak tontowi sudah mengulangkan ini dari bentuk hukumnya apa yang saya lakukan ini dikatakan mahasiswa saya belajar dari imokodoktoran karena imokodoktoran selalu mempahami fenomena yang ada di dalam dunia manusia itu selalu mengkaitkan antara ayat-ayat yang disebut dengan ayat beraniya dan ayat turpaunia kalau kita hanya memandu kepada anfus jiwa tak paham itu rohani sebagaimana rohani tidak mungkin dapat dipahami secara baik oleh anfus jiwa jadi jiwa dan raga ruh dan jiwa itu berkaitan ini inklusif tidak eksklusif jadi kalau belajar ke dokteran belajar tentang kulit saja dia tidak tahu jantung nah kebetulan saya kemarin itu datang ke ahli kulit kenapa kok gatel harus dijatuh oh tidak pak tontowi problemnya dengan laser osusnya itu di jantung produknya darah yang mengalir ke kulit kulit jadi gatel la ilaha illallah ini inklusif bu dokter iya itu sudah inklusif tidak belajar dokter untuk dokter kulit enggak kulit berkaitan dengan wilayah lain masya Allah nah sekarang ada di sekalian jadi ilmu hukum itu sudah bukan mengatur bukan mencegah bukan menindak tapi yang paling penting lagi to restore to honor untuk menghormati dan menjunjung tinggi jadi kalau ada tindakan penegak hukum yang tidak menjunjungi kehormatan manusia itu bukan it's not real law karena hukum ditegakkan tetap harus menjunjungi kehormatan manusia kehormatan agama kehormatan martabat nah disinilah pendapatan tapi ada syaratnya memahaman teori hukum inklusif syaratnya adalah satu sebuah teori hukum itu dikatakan inklusif jika yang pertama adalah harus memiliki dalil dan jaralah postula yaitu apa non-linear non-linear itu berarti apa objeknya hukum yang memahami hukum tidak mungkin hanya dari hukum tapi dia memahami hukum dari berbagai aspek kehidupan umat manusia yang berkaitan itu namanya non-linear Alhamdulillah baru saja dokter ilmu hukum dari kedokteran kali ini kita dirikan bukan tidak kita cetak baru saja kemarin seorang salah satu jururur dari Universitas Kejamanan ada dokter ilmu hukumnya dia dokter tapi dokter ilmu hukumnya dari dokter Sukumowi ini adalah mulai sekembangan namanya teori hukum inklusif apa suatu saat mungkin tidak seorang dokter hukum belajar dokter dokteran maksudnya justru harus terjadi seperti itu karena tidak mungkin seorang dokter ilmu hukum akan membangun sebuah insumen hukum bagi dokteran yang menjejahkan yang memanusiakan manusia tidak mungkin tanpa tahu objek ilmunya yaitu kedokteran ya itu sudah sejadinya kedua teori itu dikatakan inklusif jadi belajar hukum harus juga belajar tentang nilai belajar nilai itu dimilis apa nah rekan-rekan para ahli-ahli the grand father atau the grand theory dari positifisme itu tidak mengandui paham-paham yang datangnya dari luar jadi hukum tidak ada urusannya dengan kebenaran karena benaran itu ada yang dimilis apa keindahan berada di estetika itu apa nah kita sekarang sedang melakukan terang terhadap pemikiran positifisme yang menjauhkan keadilan dan kebenaran dari ilmu hukum kedua kedua adalah seorang ahli hukum sebagaimana juga kedokteran memiliki freedom of thought memikirki kemerdekaan berpikir untuk menentukan objek studinya jadi tidak boleh terikat dengan kaedah-kaedah yang menghilangkan esensi kebenaran keadilan kemanusiaan nah yang disebut with the long tradition of freedom kita punya memiliki semacam logo atau memiliki semacam etos apuras hukum itu with the long tradition of freedom ilmu hukum itu akan dinamik akan solutif kalau dia tidak terikat dengan sengkrama oleh kekuatan-kekuatan yang memboikot kemerdekaan islam mulai dari al-afghani jamaluddin al-afghani abdu syair kutu dan kesinnya syair al-rahi lo adalah orang-orang islam yang mengangkat tajid dan tajid pembaruan itu datangnya dari memerdekakan berpikir dan dia tidak terbebas dari kejumudan yang disebut taklit jadi dalam ilmu doktoran saya kira dari taklit berubah menjadi tajid taklit dari gurunya dia belajar dari gurunya kopi mengkopi kopi pastri pandai setelah pandai kreatif tajid isi hati nah dalam ilmu hukum juga begitu harus ada kemerdekaan karena kemerdekaan membimbing umat manusia fakultas-fakultas hukum menjadi tajid pemahalu tidak istatis nah apa konsekuensinya seorang hakim seorang hakim kalau dia itu tidak memiliki kebebasan berpikir dia akan dipengaruhi oleh apa dipengaruhi walau dia bersebut kebebasan dipikir dia akan dipengaruhi oleh putusan medsos oleh putusan a trial by the tax keputusan-keputusan publik yang jelas tidak punya dasar ada medsos ada trigger tidak boleh dia harus dengan ilmunya memiliki kemerdekaan dan kemerdekaan itu yang menjadikan antara fakta pemikiran dan hati menyatu jadi tidak mungkin seseorang itu akan melakukan istihan yang betul-betul bagus kalau tanpa itu tidak ketiga ketiga ini adalah religious ilmu hukum yang religious itu adalah ilmu hukum yang tidak memisahkan ilmunya dengan basis-basis teoris basis wahyu propetix law dengan hukum-hukum kenabian dan hukum kenabian itu ada kenapa? kenapa? karena wahyu itu merupakan the first original inspiration mengenai hukum dari Allah sebagaimana diberikan kepada Musa cengkomanemen kepada Daud kepada Nuh kepada Sudhaiman awalnya bukan akal pikiran yang meledakkan peroran hukum tapi wahyu dan ini oleh zaman Rinesh dipakad habis dengan sekalurisasi jadi tesis tentang pemikiran hukum yang agamis ini merupakan sebuah lambang perlawanan terhadap hukum yang sekuler no qur'an no sunnah kenapa? karena ilmu hukum itu harus empir harus domil harus muhkamah nah yang muhkamah itu ternyata tidak mampu menjelaskan yang mutasyafihan di dalam surat alim rata ada wilayah yang sama-sama nah di wilayah yang sama-sama itu kalau diberikan kepada akal maka akal itu cenderung akan mengingat kepada yang sama-sama dan yang sama-sama itu akan susah nah yang sama-sama itu jawabannya hanya ada di dalam hukumnya Allah sehingga mulai kita tidak membawa badan sesata religius dan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada ketuhanannya Maisa oke itu pas banget kenapa? karena Indonesia tidak membenarkan adanya kelompok ateis mersis tidak kenapa? karena karena para founding pada mengatakan Indonesia diselenggarakan hanya karena ketuhan dan yang mahasiswa lalu tidak ada yang lain itu artinya mentah Indonesia tetapi bukan negara teokratik ya itu kuncinya kalau negara teokratik itu ada negara dimana agama menentukan segalanya lahirlah itu yang namanya paus atau di patikan gagal jadi Islam jadi Islam mengikuti moden moden dengan moden sekolerasi sekolerasi Islam gagal karena kegagalan itu juga menjadi pengalaman paru Roma nah yang keempat sebuah hukum itu inklusif jika dia tidak menyatakan sebuah hukum nasional itu hanya berlaku karena menurut pandangan para pendiri bangsa otoritasnya mutlak dia terbukti sekadar hukum nasional itu tergantung pada hukum internasional tergantung pada hukum sumber-sumber lain dia tidak otonom dan yang kelima dikatakan hukum itu inklusif bahwa hukum yang dibikin secara nasional unificatif politikatif itu terbukti ada masyarakat masyarakat tertentu yang tidak tersentu oleh hukum di tingkat nasional itu kenapa karena jarak pandang jarak jangkonya jauh siapa itu mereka yang hidup di wilayah perbatasan teori hukum inklusif mengatakan perlu ada yang namanya yang disebut dengan affirmative action atau diskriminasi positif khusus orang-orang perbatasan yang di Kalimantan Barat yang di Kucing yang di wilayah itu orang Indonesia harus dititip setelah khusus dia berkeluar dari pandangan jundifikasi jadi kalau begitu teori hukum inklusif itu sebenarnya sebuah teori hukum yang sebenarnya menerima pandangan-pandangan positifisme tetapi disempurnakan kenapa karena teori hukum positif inklusif memasukkan kebenaran keadilan yang datang dari ilmu-ilmu filsafah termasuk ilmu-ilmu profetikum ataupun hukum hukum kum aniria nah sekarang baik kita lihat siapa dia Uyghur saya ingin mengatakan teori hukum inklusif saya gunakan sebagai alat analisis untuk melihat Uyghur yang dari pacamata perspektif hukum internasional it's not easy to solve the problem kenapa karena berbeda kedaulatan negaranya kita dengan Uyghur itu ribuan kilometer away from Indonesia itulah sebabnya penjabat kita aduh orang-orang murusi orang Uyghur murusi orang Indonesia susah banyak miskin meskipun di tepi miskinan kita cuma ada 20 juta FUN mengatakan dari PBB dapat di atas 80 juta kalau Indonesia menyebabkan 11% di sana 22% yang penting besar keadaan susah jadi kalau dilihat Uyghur itu secara historis itu memiliki batas boundary internasional dengan negara seperti misalnya Pakistan India Afghanistan dan utamanya dengan Soviet Rusia jadi apa suku Uyghur tidak mungkin original sebagai suku bangsa China tapi dia adalah amalgamation percampuran boleh jadi antara suku bangsa yang pernah menjajah siapa itu Turki jadi Turki Osmani itu sampai Eropa Timur termasuk wilayah perbatasan Pakistan Afghanistan dengan Uyghur itu jadi pendekatan geogratis mendapat dipahami kenapa dia menjadi masyarakat yang sangat something distant different dari masyarakat yang sebenarnya yang berada di wilayah yang satu timur yang satu barat jadi posisinya Xinxiang ini berada di wilayah sana nah dia adalah kelompok yang memang secara historis tadi dikatakan penduduknya itu jadi Uyghur yang disminoritas Tiongkok khususnya di Provinsi Xinxiang ini ada dua ini hanya jangan lupa ada dua suku Hin dan suku Xinxiang Hin itu ada di Yunan sedangkan ini yang Uyghur itu di Provinsi Xinxiang nah suku Hin yang ada di Yunan itu itulah yang muncul di dalam sejarah Nusantara tentang hadirnya seorang Cina yang Islam yaitu Cengkok itu Cengkok itu wajahnya berikir-berikir dengan Yusuf Mahindra bahkan dia sebagai salah soko filmnya itu angkornya itu nah jadi dia sebagai seorang panglima dan dia sebagai seorang semacam pelancong itu yang sesungguhnya suku Han itu diwakili oleh apa tadi namanya diwakili oleh ya itu itu sesungguhnya adalah dia memiliki kontribusi besar pada abad ke-17 ke-18 terhadap Cina jadi suku Han yang ada di Yunnan yang dipimpin oleh salah satu orang yang terkenalnya itu itulah yang kemudian pemerintah Tiongkok saya mengatakan dalam berbagai paper itu tidak Cina tapi Tiongkok kalau Cina bisa menyeguh saudara kita yang ada di sini kita pelihara baik-baik dari ekonomi kuat jangan sampai dia lari bawa uangnya tapi kalau Tiongkok itu government itu state saya sudah mulai untuk mengkritik pemerintah Pak Jokowi melalui pendekatan saya mengatakan Tiongkok business China kalau Cina itu suku yang ada jualnya tapi kalau Tiongkok government state nah ternyata di dalam sejarahnya itu suku Wirhura yang ada di sini yang ini sejarah Tiongkok tidak mau terima agama ini kan lucu dibangun di Cina sana mereka itu ATI mereka tidak mau agama Xi Jinping sekarang ini seorang presiden yang berjuang untuk merestablish the existence of Tiongkok without religion tanpa agama itu sebenarnya yang kurang tapi di Indonesia kebaikan terlalu baik jadi kebablasan jadi kalau terlalu tidak boleh memang jadi salah satu diberikan otonomi seperti Aceh Aceh itu kalau tidak dikasih syariat Islam dia bisa dari Indonesia itu perbincangan khusus jadi saya di Bangkok juga menceritakan tentang kasus Aceh yang boleh jadi bisa digunakan untuk kasus orang-orang patah ini di Thailand tapi cerita berbeda di Indonesia itu tokoh-tokoh agama berperan buat negara sekarang tidak itu yang kemudian menjadi berbeda oke sekarang lanjut apa siapa sudah paling ada berikutnya adalah kedudukan minoritas muslim di Tiongkok nah tadi berbeda suku him itu yang ada di Yunan sebagai bangsa hari itu dihormati dipelihara kalian ada tokoh besarnya disana oke nah kondisi minoritas muslim itu memang satu misalnya dikatakan ada sekitar sepuluh esik minoritas Tiongkok pembelum agama islam seperti sebagian besar berdasarkan riset yang dilakukan The Forum of Religion and Public lain ya sekitar 23 tapi saya menangkap di dalam nanti saya akan dalami lagi penduduk muslim di seluruh China itu lebih dari 50 juta sesungguhnya jadi ini laporan resmi dari internal alasangan tapi kalau gunakan data PBB itu di atas 50 juta penduduk China itu nanti mungkin saya bisa memberikan penguatannya nah bahkan kalau kita hitung pemerintah cengkok itu juga sebenarnya failing artinya sangat memperlaki keren apa ada sekitar 30 ribu masjid di China 40 ribu imam masjid termasuk pengajar muslim kemudian juga tahun 80 ada sekitar 40 ribu di China dari 23 juta pengakuan pemerintah Tiongkok itu tidak kurang 40 ribu haji ataupun mereka yang dilaji ke Mekah jadi berarti sebenarnya ada yang sebut freedom of life misalnya ada nah itu kemudian menurut Surpay juga ada penyebutan tetapi problemnya adalah bahwa problem mereka mulai kacau itu adalah sejak tahun 2001 2001 kacau itu kenapa kacau karena pada tahun 2001 itu sudah mulai masyarakat atau orang-orang figur yang tadinya memiliki sedikit optimisme kebaikan-kebaikan dari pemerintah sana tapi karena ada negative image akibat terminologi yang digunakan oleh George Bubus terhadap Islam as a terrorist jadi pemicunya itu menurut kajian saya jadi kalau anda keperpustakaan UII anda akan melihat buku tentang state terrorism terorisme negara yang saya disitu menulis akar-akar persoalan terorisme disini nah di dalam kajian terhadap UIGUR ini saya katakan tentu nama Tiongkok yang begitu tidak well kanan kepada Islam itu juga punya alasan kenapa menurut catatan Islam itu termasuk is the religious choice for the young generation jadi ada semacam kekhawatiran bagi pemerintah Tiongkok karena there is increasing numbers of Muslim Yahus bukan hanya di Yunan dan di Syensia bukan tapi di tempat-tempat lain juga terjadi sebuah perkembangan yang menarik mereka lebih memilih Islam sebagai the last religious choice yang belum kita bongkar mengapa pilihan itu yang jelas kalau ke Indonesia mereka bisa makan dengan nikmat dan yang paling penting halal bersih hinci kenapa karena terpilih makanan-makanan itu disana makan mulai cacing anjing kucing babi itu mencapur jadi kalau anak kancin ada sampai Indonesia dia merasakan ketenangan dan kebahagiaan itu nah jadi kembali ke jadi instigation ataupun pakar memicu penglakuan pemerintah Tiongkok terhadap suku ikut itu dalam sejarah betul mereka pernah menuntut sebelum perang dunia kedua menuntut adanya self determination menuntut sebagai negara yang bisa dari Tiongkok kenapa karena dia ikut-ikut ke Mongolia Tibet jadi ada saudaranya Tibet di Mongolia yang dipikirkan oleh dari lama itu nah oke kami ingin pisah karena sistem keagamanya sangat berbeda jadi ada yang disebut dengan historical trade ada bekas sejarah yang hitam karena dia pernah meminta untuk memperbaikan diri yang disebut set persis kasus ini terjadi di Myanmar pada tahun 18 tulisan saya khusus tentang Myanmar bab 7 khusus untuk memupas tentang kejahatan genosida Myanmar di dalam negara terawas menitik ya oleh kedokteran sekali-kali memahami tentang itu sebelum Anda menjadi kelompok human asisten bantuan kemanusiaan supaya ada soliditas sentimen keagamaan bukan untuk reaksi keras dan kerasan bukan tapi untuk bahwa kemanusiaan is a part of our religious obligation itu penting nah jadi upaya terakhirnya kita pasukan kelimaan Beijing akhirnya kembali memaksa warga Uyghur tahun 1949 bertahan dalam wilayah tentu kalau bertahan ada attack and defense kalau ada attack and defense ada menandang kalah suku bangsa Uyghur yang pernah memohon bukan meminta untuk pisah itu di purukhan deploy military troop oleh Beijing dan mereka kalah sejak itu kemudian mereka termasuk kelompok yang dikucilkan oleh pemerintah Beijing kalau kita lihat tadi dari Beijing ke situ itu memang berada jauh jauh banget sebagaimana kita mau nerok jauh banget ke sana itu ya nah lalu instigasi yang paling luar biasa adalah mereka mereka ada teridentifikasi sejak tahun 2001 bagian dari teroris dan sebahagian mereka teridentifikasi menerima bantuan dari Altaida kita mungkin nanti dengan Masio sebagai asisten saya dahami dari sejak itulah semua komunikasi import ekspor transfer itu dibatasi hingga kemudian cara menghukumnya pemerintah Tiongkok pada mereka tidak dengan serantap dihancurkan secara militer tapi ditutup komunikasinya dengan dunia luar jadi sebenarnya di dalam teori politik itu subdiplomasi dan itu mulai dikenakan pada pimpinan sebelum Xi Jinping itu buntok jadi dia menggunakan diplomasi jadi tidak dihancurkan tapi ditutup rapat-rapat pintu komunikasi termasuk termasuk paspor-paspor mereka harus diserahkan dan kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah satu tidak lagi mengizinkan nama-nama muslim anak-anak muslim yang lahir dengan nama-nama islam jadi ada proses persekusi ada proses kultural tidak boleh menggunakan nama islam kemudian dibatasi perginai haji kemudian dilarang menggunakan produk-produk halal haram minuman mulai di ekspor dan yang paling mengerikan adalah intermarrying practice praktek kawin-mengawin yang dipaksakan oleh pemerintah Tiongkok terhadap orang islam khususnya wanita-wanitanya dikawini oleh laki-laki Tiongkok yang ekstrimis ateis jadi ada semacam pendekatan penghancuran secara kebudayaan ada satu mesjid yang diakupasi disini satu mesjid diakupasi ditutup mesjid itu kenapa kalian ada indikasi memperoleh bantuan termasuk juga beberapa jamaahnya ikut terlibat dengan kegiatan-kegiatan ekstrimis yang dicat sebagai Al-Qaeda followers coba kalau datangnya ke Indonesia saya kira tidak Al-Qaeda followers tapi Abdul Samad followers atau A-A-Gin followers ini dan karena jauh saya kira seperti dan Afghanistan jangan lupa itu sejak tahun 1980 menjadi barat kekuatan produk import Islamic ekstrimis tulisan Johnson tentang Islamic Continentalism in Afghanistan itu bukti bahwa Indonesia terkena import ekstrimis dari Afghanistan jadi ada ekstrimis itu karena import jadi kalian bicara import bukan masalah parah tapi juga ideologi nah kita akan berikutnya ada proses yang disebut early education ada proses pendidikan khusus dengan mengatakan orang-orang Islam itu abnormal ya tentu saja bagi orang yang hidup seenaknya gitu kemudian Islam punya tata-tata mulai dari makan berpakaian pakai jengot dilarang pakai jubah dilarang gitu kan nah ini mulai dan tentu saja adalah peran daripada imigrasi menjadi sangat penting sehingga kemudian ada catatan-catatan yang sangat mengerikan adalah misalnya ada 10 juta warga UBIU yang dipersulit untuk membuat paspor mereka mau naik kaji tidak bisa karena paspor tidak ada seperti itu nah tekan-tekan yang saya berarti sekarang saya lihat apakah perbuatan dan tindakan pemerintah Tiongkok itu dari segi hukum internasional jadi saya gunakan dulu hukum positifnya sebelum saya menggunakan teori hukum inklusi menurut teori hukum internasional bahwa tindakan-tindakan membuat kebijakan itu yang disebut dalam hukum itu yang namanya teknik yang sistematik jadi sebuah negara itu dikatakan melanggar asasi manusia melanggar hukum internasional kalau ada mensreak mensreak niat untuk melakukan pengucilan terhadap orang-orang Islam itu dilihat ada niatnya ada mana itu buktinya kebijakan 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 re-educasi itu namanya konsep dalam hak asasi manusia sebagai a systematic work pekerjaan yang bersifat systematic jadi harus negara halangin dia pakai apa kebijakan apalagi nama-nama bayi yang lahir tidak boleh menggunakan nama Islam sistematik nah kemudian kalau begitu berarti apa berarti bahwa pemerintah ini sudah melakukan pelanggaran terhadap konvensi hak asasi manusia khususnya konvensi mengenai anti diskriminatif namanya itu kalau Cina misalnya shing-shing shang-ho shang-ho pakai Muhammad pakai Umar pakai Yusuf tidak boleh berarti apa indikasinya adalah again race and religion indikasi pelarangan itu melanggar pada praktek nama yang berbasis agama nama yang berbasis suku atau ras pasal 20 ayat 2 konvensi segera tindakan yang mengajukan kebencian atas bangsa antara agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi permusuhan harus di ketanggung hukum nah jadi dalam langkah itu larakan nama ngurus janggot pakai gamis wanita pakai cadar itu jelas sedangkan ini yang luar biasa China sendiri Tiongkok sendiri sudah punya mudah-mudahan pasal 33 daripada Tiongkok Constitution all persons holding the nationality of people of China children of the people of China sudah jelas itu bahwa dilihat dari segi orang-orang tersebut lahir di Tiongkok dibesarkan di Tiongkok dia jelas akan mendapatkan status keluarganan Tiongkok tetapi yang paling tidak ingat kenapa tidak boleh menggunakan nama-nama yang berbasis itu sebenarnya tidak boleh lagi menggunakan simbol-simbol sometimes religious is foolish sometimes selalu ada indikasi simbol pakai dengan kopiaknya seperti Pak Soekarno kalau kita keluar nanti pakai oh this is Soekarno jadi Soekarno keluar nanti karena pakai peci hitamnya pada saat sebuah kondisi di Turki dia pakai itu dia tidak berapi-api sehingga simbol Indonesia muslim Indonesia itu peci hitam itu oke nah lagi dimana lagi di dalam pasal 36 citizen of the people of the China enjoy freedom jadi negara itu memang ya ini negara itu di dalam undang-undang dasarnya memberikan jaminan kebebasan kemerdekaan agama boleh hidup sekalipun kebijakan negaranya sejak dulu memang harus atletis komunis itu tapi jelas tertulis di dalam konsisi mereka nah kalau begitu bagaimana jelas kalau begitu bahwa pemerintahan Tiongkok yang memperlakukan diskriminatif mengekskusi melakukan persekusi melakukan kelarangan terhadap aktivitas penggunaan identitas muslim itu jelas melanggar atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan undang-undang dasar negaranya kalau sudah jelas bertentangan dengan hamdan menurut teori hukum inklusif maka Indonesia sebagai negara the largest muslim antri memiliki kewajiban dan kewajiban yang dibebankan kepada Indonesia secara teori hukum inklusif bukan hanya kepada hukum danah internasional tetapi pada murau hukum yang datangnya dari ajaran islam yaitu ta'awanu ala diri wa taqwa wala ta'awanu ala izni wa mutuan ini kok Pak Tuan-Tuan bisa mengomong kayak gitu karena saya baca buku bukan dari tech picking tapi tech-nya bacanya siapa bukan Umar bukan Usman tapi Michael Sandel bukan Michael Sandel bukan Michael Sandel penulis murid dari John Ross penulis tentang buku keadilan keadilan muridnya itu Michael Sandel yang menyatakan di dalam tulisannya itu bahwa religious values nilai-nilai adama itu should be harus diadopsi menjadi norma norma hukum positif norma norma hukum negara kenapa dia bilang karena norma hukum negara itu akan menjadi benar dan keberkainan kalau dia menyandarkan pada moralitas nilai-nilai moral etik estetik yang berbasis pada agama itu dia sudah pernah belajar pantasila dibaca Quran tapi teorinya itu pas bahwa Quran bahwa wahyu dijadikan the supreme basic of moral sebagai moral tertinggi yang harus diadopsi oleh hukum nah teori hukum inklusif itu berada di situ berada pada wilayah hukum yang harus didasarkan kepada moralitas bersubh berada agama makanya ada kata-kata yang ketiga religius hukum itu harus membawa identitas dan napas agama itu satu wajib bagaimana dengan pemerintah yang mengatakan kalau begitu Indonesia merasa tidak wajib untuk memberikan pertolongan kepada monolitas hidung yang ada di sana karena jauh karena itu merupakan kedaulatan hukum negara itu maka negara yang lain tidak perlu campur-campur tidak benar termasuk pandangan Pak Wakil Presiden Yusuf Kenapa tidak benar kadang dikatakan bahwa mendekati persoalan itu harus kadang-kadang keluar dari cek hukum harus murcan kadang-kadang untuk membela keadilan itu harus ada temurtadar jadi tidak menggunakan lagi hukum nasional positif itu yang membatasi dia harus ambil kebijakan bahwa cara-cara untuk menyelamatkan orang dari sebuah keniscayaan jauh lebih baik ketimbang dia membiarkannya di dalam hukumnya tidak ada bahkan intervensi keluar itu jadi haram hukumnya itu haramnya menurut hukum positif hukumnya cara berpikir manusia yang berdasarkan pada dunia MPG kita kan berpikirnya harus religious berpikirnya harus non-linear nah kita menggunakannya apa oh negara tidak saja terikat oleh hukum internasional tapi negara terikat oleh hukum moral internasional apa itu kewajiban untuk mendolong sesama manusia di tempat manapun dan ini sebenarnya yang ketiga alasannya Indonesia sebagai negara yang berpenduduk yang terbesar dunia memiliki sikap politik yang disebut dengan bebas aktif bebas aktif itu apa melaksanakan surat al-ma'idah yang itu apa tidak akan ikut campur terhadap negara-negara terhadap orang yang sedang melakukan perusuhan dan keperangan nah ini kan tidak kita juga datang ke sana nanti rekan-rekan masuk doktor dengan mas Alinda datang ke sana namanya human intelligent aid assistant kita datang ke sana untuk menyediakan dan memberikan bantuan kemanusiaan apa itu ini takawan tidak datang ke sana membuat kacau sana tidak sama dengan kita pergi ke Myanmar kebetulan saya diundang oleh IC pada tahun yang lalu saya bicara di UI bersemanat konekronan IC ini saya katakan kenapa kita harus ke Myanmar kalian jelas disana membutuhkan saya sekarang sedang menulis jurnal mengenai kritik terhadap MOU Bangkandes dengan Myanmar terhadap terpatriasi saya katakan no way jangan diikuti nah jadi yang ketiga yang ketiga itu berarti apa yang ketiga di Indonesia itu bebas arti apa bebas arti itu cinta terdamainya dan kita tidak akan terdiam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap negara-negara yang melakukan imperialisme dan otomatis pembukaan undang-undang 45 jadi itu yang namanya inklusif jadi kita tidak takut dengan kedaulatan nah itu saya coaching kedaulatan dengan anak itu yang ada adalah kedaulatan umat manusia untuk selalu universal help memberikan bantuan kemanusiaan dalam kemanusiaan jadi jelas melanggar kita wajib memberikan tindakan dan bahkan nah disini sebutkan Jawa Kirtan Tawi melakukan kesehatan tahun 2017 18 tentang perjanjian Indonesia dengan Tiongkok dalam waktu 3 tahun ini Pak Jokowi telah menandatangani 39 MOU tidak pernah terjadi di negeri ini melakukan perjanjian internasional dengan negara-negara secepat dan sebanyak itu saya bandingkan Amerika itu cuma 9 dengan Inggris cuma 7 tetangga dekat dengan Malaysia itu 4 3 dengan Tiongkok 39 dalam waktu 3 tahun apa artinya kalau 39 secara data kuantitatif we are Indonesia is close more close sangat dekat dengan Tiongkok begitu secara diplomati so we could we could establish a good diplomatic relation to proceed the case of Wiggins jadi Pak Jokowi itu sesungguhnya memiliki kedekatan jangan jangan ditaksikan kedekatan darah nanti salah salah kalau jaman pemilu ini bisa koat memiliki a close diplomatic feeling dengan Tiongkok itu berdasarkan jumlah perjanjian yang ditandatangani kalau dia sekarang diam berarti doesn't have anything about taking responsibility ini problem ini mudah-mudahan besok dengan kelompok forum kerugunan beragama akan meluat sataman ini saya sebelum berangkat ke Rio saya 26 hari besok sore saya akan berkesehat teman bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki kedekatan dan karena itu kita harus bertindak 39 bukan 3,9 39 jumlah yang dari mulai education culture human right pertahanan dan keamanan termasuk senjata kita tidak tidak buku senjata sekarang ini karena tidak mungkin terang dengan sini dia mana akan bantu kita ini senjata tapi jangan diterima kami yang diserai kalian silahkan tapi kan kita mengatakan baby of Indonesia sebagai negara yang non-tom yang tidak bisa menggunakan peluang perang untuk melawan yang lain malah kita harus no war but peace ini harus kita tegakkan karena itulah Islam ya kalian mahasiswa jadi itu yang saya bukakan kesimpulannya adalah satu etnik Uyghur dipandang sebagai suku yang secara historis dan kultural dekatan dengan bangsa Turki bahkan dengan biografis guna yang mereka berbatasan dengan Kejikistan Papisan Apelan Isantum pelakon pemerintah Pemerintah Tiongkok telah memberikan perlindungan hak asasi manusia-manusia seperti kebebasan beragama itu dalam konstitusinya tetapi pemerintah Tiongkok telah meningkatkan penawasan pengetatan termasuk atas nama kepentingan stabilitas politik nasional faktanya mereka sepeda dipersekusi dimasukkan dalam pendidikan khusus dengan pelancaran jadi di satu pihak pemerintah Tiongkok membuat pelindungan kebebasan beragama tapi di pihak lain juga melakukan pengawasan pengetatan dan diskusi terakhir sikap pemerintah Indonesia seharusnya melakukan upaya baik secara nasional maupun internasional meningat Indonesia selain negara terbesar muslim yang memiliki prinsip hubungan internasional politik bebas aktif anti penjajahan maka bantuan setidak bantuan kemanusiaan dan memusulkan intervensi kemanusiaan melengokih dan bukan hal yang telah akan jadi boleh saya kira nanti Mas Andi akan menjelaskan seberapa besar peluang masuk untuk bantuan kemanusiaan katanya sekarang tidak berusaha seratus negara dikumpulkan nah yang ini saya akan bagian untuk menjelaskan upaya dilapakan terima kasih dikatakan mahasiswa mohon maaf kalau hal ini kurang berkenan pada Anda tapi inilah sikap dan pandangan saya secara ilmuwan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Prof. Jawa Hirtong Tori materi yang luar biasa membuka sudut pandang kita lebih baru mungkin disini disini ada yang teman-teman dari Fakultas Hukum mungkin? atau mungkin dari Fakultas Hukum Islam dari FIAI 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 ada ya FIAI ada dari Sikulut FSP ada jadi cukup beragam ya kita dari Fakultas Hukum yang berbeda-beda belajar ilmu hukum suatu ilmu yang baru semuanya nanti bisa kalau tadi saya tangkap hukum inklusif itu adanya ya kombinasi begitu ya antar keilmuan jadi hukum tidak hanya hukum saja tapi juga memandang dari keilmuan-keilmuan lain begitu ya ya luar biasa selanjutnya mungkin tanpa memperpanjang waktu langsung saja kita dengarkan pemeran materi tadi Prof. Jawa Hirt memang dibinung beliau tentang hukum inklusif nasional dan HAM sekarang Mas Andri mungkin atau Pak Andri beliau bukan memang ketua MRI yang fokus di kerelawanan dan kemanusiaan kita akan dengarkan materi tentang dari segi kemanusiaan dan kerelawanan jadi beliau Pak Andri Perdana STM selain ketua MDI ACT beliau juga merupakan dosen di Universitas Perbangunan Nasional Veteran yang sudah di UKAD Veteran di Yogyakarta ya tanpa memperpanjang waktu lagi kepada Pak Andri Perdana kami berserahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat Panitia dan salam hormat kepada Profesor Jawa kemudian ini merupakan sebuah penikmatan dan sebuah keberkahan bagi kita semua telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi berkaitan dengan bagaimana kemudian memandang permasalahan-permasalahan yang ada di keumatan dari sisi-sisi hukum-hukum dan Alhamdulillah beliau sudah menemukan sebuah konsep baru yang bernama hukum inklusif tadi Pak betul nah ini saya pikir adalah bagian dari kita menetapuri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran nah sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa problematika kemanusiaan ini adalah sebuah sudut pandang yang saya pikir ini harus selalu ada selama kita menjadi manusia seorang yang kemudian seorang yang kemudian lepas dari rasa kemanusiaan sebenarnya sudah lepas dari bagaimana statusnya sebagai seorang manusia itu sendiri oleh karena itu dan Islam pun sebagai sebuah agama dan mungkin agama-agama lain pun bicara soal manusiaan belas kasih kasih sayang itu semua diatur oleh agama jadi memang betul adanya terkaitan sebuah hubung itu dengan kemudian yang namanya tadi cara panah-cara panah keilmu kenapa itulah yang kemudian namakan dengan adil maka kalau kemudian kita bicara soal agama di dalam Islam sendiri maka ada agama Islam maka boleh jadi orang yang gak punya kemanusiaan itu telah murtad atau mendustarkan agamanya makanya kemudian makanya kemudian Tia Haji Ahmad datang menyampaikan da'wahnya di awal-awal pada muridnya dia menyampaikan bahwa Aru'ayibadadaddi yukadibubiddin tahukah kalian orang-orang yang mendustarkan agama siapa dia orang-orang yang kemudian tidak apa namanya tidak mau memberi makan pada orang yang miskin mengharpik anak yatim dan sebagainya ini adalah proses humanity yang kemudian dimiliki oleh umat Islam yang ini menjadi will yang sangat kuat kenapa? karena pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya ini agama kita mengaturnya mungkin kalau di agama lain membicarakan soal bagaimana caranya membangun manusia kemanusiaannya bagaimana melayani 10-10 parti kita pernah dengar itu di agama kristin saya pikir semua agama pasti mengatur hak-hak kemanusiaan jadi tidak lepas dari itu nah hari ini kita menemukan sebuah fenomena yang teknik dan saya pikir ini adalah fenomen satu-satunya yang terjadi di dunia sebelumnya kita mendengar rohingya atau Myanmar kami menyebutnya rohingya kalau di asli cepat tanggap karena kami tidak ingin berkompromi dengan pemerintah menggunakan bahasa Myanmar itu caranya asli cepat tanggap nah kita sebelumnya ada juga Palestina bahkan di Yemen di Syria yang kita adalah sudut pandang kemanusiaannya jika kita ingin mengirimkan 2.000 ton kepada 10.000 ton walaupun di gelombang pertama kita mampu mengirimkan 2.000 ton hasil petani kita sendiri yang memanennya dan saat bersamaan kita juga mengirimkan 100 ton kepada saudara kita di Papua ada yang menarik ada yang menarik sebenarnya ketika bicara soal kemanusiaan kami bukan muslim bagaimana kemudian kami menarik membantuan-bantuan dari asli cepat tanggap kami sampaikan bahwa ini adalah untuk seluruh manusia ini menarik jadi di saat bersamaan kita tidak lepas dari isu-isu yang bersifat skala global tapi kita juga kemudian aktif dalam isu-isu lokal maka sebagai umat islam bicara soal isu-isu global itu juga nanti bicara soal masa depan bagaimana cara manusia itu berinteraksi mohon maaf kalau dulu boleh jadi seluruh Indonesia belum bisa terhubung dengan baik kenapa? kan tidak ada teknologi yang menghubungkannya hari ini mungkin alumni-alumni sarjana di UII lagi S2 S3 dan negara lain masih bisa berkoneksi dengan baik dengan kampus dengan cara apa? media-media yang masih sangat advance nah artinya besok batas-batas negara bukan lagi menjadi hal yang penting untuk dibicarakan kenapa? kan sebenarnya dengan interaksi manusia sudah menyewa di batas masinggara itu sendiri nah makanya justru manusia justru asyik dengan kesibukan-kesibukan sendiri nah ini nanti akan menjadi sebuah peluang dan tantangan kita menyikapi teknologi atau kemajuan teknologi apakah teknologi ini akan menyatukan atau membuat sebuah united kesatuan di umat manusia atau diusaha memisahkan yang satu dengan yang lainnya ini PR dari umat islam sendiri sebenarnya nah makanya ini bicara soal humaniti dan diatur dalam islam berikutnya adalah kami dari masyarakat Indonesia adalah ormas yang dibuat oleh aksi cepat tangga kurang lebih 13 tahun kami berkiprah saya pikir hampir selamat menikmati selamat menikmati